Kisah Tengah Malam Kisah Tengah Malam Buman Ragnar Bihang Kerok Buhan Risal Mantofani Oke Momen dateng pak Oh ini sih mulu kayaknya nasib emang nasib dapet kerjaan jadi tukang galik Wow keren banget Wow sangat menarik setelah saya melihat official teasernya cuman pendek ini dari film kayaknya kita tuh kembali bernostalgia ke awal tahun 2000an dimana ada salah satu film horror Indonesia yang bertema horror dan komedi guys itu di suatu padukan dan saat itu memang sangat hit sangat hit sih mana-mana dan judulnya tuh jadi pocong atau orang-orang tuh lebih kenal dengan mumun ya mumun si pocong itu guys yang uniknya tuh mumun disitu dia apa namanya dibikin lebih wow gitu dengan nuansa green dengan nuansa hijaunya ya karena memang aslinya itu dari apa namanya bernuansa hijau jadi pocong yang bernuansakan hijau nah di seri sinetronnya itu ada juga satu pocong namanya jeffrey ya dan disitu versinya jahatnya nah mumunya ini versi yang baiknya guys dan saya penasaran nih apakah pocong jeffrey juga akan ditampilkan di film ini who knows saya gak tau guys tapi kayaknya ini bakalan menjadi sesuatu yang mengobati kerinduan kita akan sinetron jadi pocong ya di arah tahun 2002 sampai 2003 ini yang sangat hisat itu yang saya tuh dipintai oleh edisa dilihatan kali ini toko edisa lagi diganti oleh Acha Septian ya yang menggantikan yang berperan sebagai mumun di film ini wow luar biasa semoga saja filmnya bisa sukses ya bisa viral di benar-benar seperti sinetronnya keren oke deh selalu buat itu guys jangan lupa bagi yang belum subscribe channel saya ini kisah tengah malam untuk sekarang menekan tombol subscribe-nya sekarang ya guys dan bagi teman-teman yang punya cerita horror maupun video horror bisa share ya di DM Instagram saya ada di kolom daerah di deskripsi so terima kasih see you next channel to have some video good bye now sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax